Halo nakama sekalian, apa kabar? Selamat datang di channel Haki Raja. Di video kali ini Haki Raja akan membahas spoiler One Piece chapter 1077. Dimana pembahasan kali ini terjadi tragedi yang dialami oleh satelit Vegapung yaitu Shaka. Sebelum lanjut ke dalam pembahasan, alangkah baiknya nakama membantu Mimin dalam membangun channel ini dengan cara subscribe, like, dan nyalakan tombol notifikasi agar nakama semua tidak ketinggalan info-info seputar One Piece. Tanpa berlama-lama lagi mari kita bahas bersama-sama. Spoiler lengkap untuk manga One Piece 1077 menghadirkan cerita yang menegangkan terkait apa yang terjadi di pulau Egghead. Seperti yang diperlihatkan sebelumnya, kekacauan terjadi di pulau tersebut. Kekacauan terjadi setelah ada sosok misterius yang muncul dan mengacaukan semuanya. Sosok misterius ini memerintahkan Seraphim untuk menyerang seluruh kru CP Zero dan semua orang yang ada di sana. Bahkan, sosok misterius ini juga kemudian melakukan berbagai tindakan mengerikan lainnya. Contohnya adalah menyabotase sistem pertahanan, menyerang Edison, mengurung Vegapung yang asli beserta para agen Cipper Paul, dan sebagainya. Para fans pun kemudian penasaran dengan apa yang terjadi selanjutnya di sana. Dan akhirnya, Oda Sensei memberikan perjelasan terkait hal tersebut dalam spoiler lengkap One Piece 1077. Spoiler lengkap chapter 1077 dibuka dengan memperlihatkan apa yang terjadi kepada Sentomaru. Kondisinya masih kritis setelah diserang oleh Rob Lukchi sebelumnya. Dia pun memerintahkan seluruh pekerja di pulau tersebut untuk pergi. Karena, menurutnya, situasi saat ini kemungkinan akan jauh lebih buruk dari Ohara. Sentomaru sempat memberikan penjelasan singkat tentang peristiwa Ohara. Namun, yang menarik adalah menurut Sentomaru yang akan terjadi di Egghead akan jauh lebih mengerikan dari Ohara. Hal ini berdasarkan fakta bahwa World Government sudah mempertimbangkan resiko dan juga berbagai kemungkinan lain, yang mana kemudian jadi alasan mereka memburu Vegapung. Berdasarkan hal tersebut, artinya World Government sudah siap dengan berbagai kemungkinan terburuk. Pertarungan antara Rob Lukchi, Luffy, Kaku, dan Zoro menghadapi Esber dan Eshok berlangsung alot. Semua serangan yang mereka lancarkan kepada kedua Seraphim tersebut tidak memiliki dampak apapun. Hal ini membuat mereka kesal. Namun, kemudian Zoro sadar bahwa ada kemiripan antara Seraphim tersebut dengan King Yang Mana kemudian dikonfirmasi oleh Shaka. Menurutnya, Vegapung memang sengaja menambahkan atau menyampurkan DNA Lunarian untuk memperkuat para Seraphim. Zoro pun akhirnya memberikan cara bagaimana menghadapi para Seraphim, yaitu dengan menunggu api di punggungnya padam. Terdapat momen konyol di mana Lukchi, Kaku, dan Luffy marah terhadap Zoro yang seharusnya sadar sedari awal jika mereka memiliki ciri-ciri yang sama dengan King dan DNA Lunarian. Kekalahan akhirnya harus dirasakan juga oleh kru topi Jerami yang lain yang tersebar di seluruh pulau. Sebelumnya, mereka memutuskan untuk berpencar demi mencari keberadaan Vegapung yang asli. Tetapi, mereka kemudian harus bertemu dengan rintangan berat mulai dari sabotase sampai penyerangan Seraphim. Dan seperti yang sudah diduga jika Seraphim terlalu kuat bagi mereka. Baik S-Snake ataupun S-Shark sama-sama sulit untuk ditaklukan. Yang terjadi justru mereka yang harus kalah dalam pertarungan tersebut. Nami sendiri sudah berusaha untuk menyerang S-Shark. Tetapi yang terjadi justru Seraphim ini berusaha untuk menyerang balik. Beruntung, Sanji datang tepat waktu. Kelompok Usopp, Frankie, dan Lilith juga mengalami hal yang sama saat berhadapan dengan S-Snake. Dalam pertarungan kelompok Usopp dan S-Snake terdapat sebuah hal yang menarik. Kekuatan buah iblis meromero milik Seraphim ini diperlihatkan jauh lebih efektif terhadap berbagai kalangan. Hal ini terbukti bagaimana seluruh anggota kelompok ini berubah menjadi batu. Seperti yang diketahui jika buah ibi meromero yang asli yang dimiliki hancok akan memiliki efek ketika seseorang menggunakan nafsunya. Mereka yang kagum akan kecantikan dari hancok biasanya akan terkena efek buah iblisnya. Namun, hal ini berbeda dengan apa yang terjadi kepada S-Snake di mana dia tidak memanfaatkan hasrat untuk mengubah seseorang menjadi batu. Seraphim ini justru memanfaatkan kepolosannya untuk mengubah Usopp dan yang lain menjadi batu. Inilah alasan mengapa kemudian orang yang sebelumnya tidak terpengaruh oleh kecantikan, seperti Usopp, akhirnya mampu terkena efek meromero. Momen mengejutkan sekaligus mengerikan terjadi di akhir chapter 1077. Saka mengatakan bahwa dia mungkin tahu di mana keberadaan Vegapung yang asli. Dia pun kemudian pergi ke sebuah ruangan gelap di bawah tanah. Ternyata, itu merupakan tempat bekas penelitian buah iblis Vegapung. Saka kemudian menemukan Vegapung yang asli beserta para agen Ciperpol yang dikurung di sebuah ruangan. Namun, Vegapung kemudian melihat ada sosok misterius di belakang Saka. Dan momen mengerikan pun terjadi, di mana Saka tertembak di bagian kepalanya. Nampak dia mengeluarkan darah yang artinya kemungkinan besar Saka tewas akibat hal tersebut. Yang menarik dari momennya adalah senjata yang digunakan untuk menembak Saka adalah pistol biasa bukan pistol modern. Apakah artinya sosok misterius ini karakter manusia dan bukan satelit Vegapung? Sosok misterius yang ada di pulau Egghead benar-benar membuat situasi tidak terkendali. Semua pihak nampak tidak berdaya menghadapi sosok misterius ini. Apakah dia merupakan salah satu agen yang diutus oleh world government? Atau justru dia memiliki niatan jahat lain? Menarik tentunya untuk melihat seperti apa kelanjutan cerita dari peristiwa ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Menarik tentunya untuk menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!